assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel ketemu lagi dengan saya Rifani Family and Tuffland ini bahan-bahan untuk saya membuat sup jagung wortel dan jamur teman-teman ya pertama jamur sitake nya saya rendam dengan air panas dulu biar cepet saya akan kupas jagungnya dulu saya menggunakan satu batang jagung ya kurangnya tidak besar banget juga tidak kecil banget ini teman-teman saya menggunakan setengah dari wortel ya teman-teman ya karena wortelnya ini ukurannya besar saya gunakan setengah saja saya mau kupas bawang putihnya dulu jahe ini jahenya saya tidak menggunakan semuanya teman-teman kalau kalian tidak suka yang dibikin keping-keping bisa di apa diparut diambil airnya saja ya ini seperti ini setelah direndam ya jamur sitake nya kita cuci bersih setelah itu kita peras biar airnya tidak meresap di jamur ya teman-teman ya kalau sudah kita siapkan bahan yang lainnya kita cincang-cincang dulu bumbu-bumbunya ya dawan putih kita cincang dan jahenya saya bikin keping seperti ini saja teman-teman kalau kalian lebih suka menggunakan jus jahenya bisa diparut diambil airnya ya teman-teman ya pasti lebih sedap lebih wangi nah ini jamur sitakinya saya iris tipis-tipis kecil-kecil memanjang seperti ini kita sisihkan dulu kita sisihkan jagungnya kita potong kecil-kecil wortelnya juga teman-teman ya kita sisihkan dulu lanjut kita potong daun bawangnya teman-teman kalau kalian punya lebih banyak daun bawang bisa ditambahin lagi ya kalau suka banyak daun bawangnya ya nah ini ayam saya akan membuang kulitnya dulu setelah itu kita cincang ya sebelum dicincang saya biasanya dipotong-potong seperti ini biar cepat ya ini saya menggunakan daging ayam yang bagian paha seperti ini setelah dicincang sekarang kita kasih bumbu pertama kita kita tambahkan gulanya dulu lanjut kita tambahkan merica bubuk kicap asin dikira-kira saja teman-teman ya kita aduk merata setelah diaduk merata kita tambahkan minyak wijen teman-teman dikira-kira saya menggunakan kurang lebih satu sendok makan ya kalau kurang bisa ditambahin tergantung sama banyak sedikitnya ayam yang kita gunakan taduk rata dan yang terakhir kita tambahkan tepung tapioca kita gaul rata lagi nah seperti ini hasilnya saya mempecahkan telurnya dulu nah seperti ini sudah siap semuanya teman-teman ya sudah siap semuanya dan langsung saja kita memasaknya bagaimana caranya jangan diskip-skip lanjut simak terus sampai selesai panaskan panci tambahkan minyak tumis bawang putih dan jahenya dulu teman-teman ya masukkan jamurnya dulu masukkan jamurnya dulu masuk saja kita gau-gau ramurata ya teman-teman ya kalau sudah wangi langsung tambahkan air secukupnya sesuaikan selera dan kebutuhan kita masing-masing ya teman-teman ya kalau kita mau memanyak kuah atau bahannya itu agak banyak bisa ditambahin gitu ya sesuaikan selera sejat kita tutup sampai mendidih terus gitu kita buka kembali dan masukkan bahan supnya yang pertama saya masukkan wortelnya dulu ya teman-teman ya karena wortelnya ini butuh waktu lebih lama untuk memasaknya setelah satu atau dua menitan gitu wortelnya kita biarkan mendidih seperti ini lanjut kita tambahkan jagung manisnya biarkan mendidih sampai beberapa saat gitu ya teman-teman ya sambil biarkan mendidih kita tambahkan bumbunya saya pertama tadi tambahkan kaldu ayam bubuk terus berica bubuk dan yang terakhir kita tambahkan sedikit garam teman-teman seperti ini ya teman-teman ya setelah bumbunya masuk kita ambil sedikit kuah dari supnya tadi kita tambahkan ke adonan ayam tadi kita bikin seperti ini agak berair gitu biar tidak menggumpal tujuannya teman-teman ya habis dibikin seperti itu campurkan air supnya kita tambahkan langsung diaduk rata seperti ini kenapa saya tambahkan air dulu biar tidak menggumpal jadi satu teman-teman kalau dimasukkan ke dalam supnya ya nah seperti ini nah setelah mendidih kita tambahkan telurnya tadi yang kita pecahkan di dalam mangkuk tadi ya teman-teman ya kita kocok sedikit saja tidak perlu terlalu kayak dikocok lepas gitu tidak perlu seperti itu ya teman-teman langsung dikocok sedikit langsung kita masukin aduk rata dan yang terakhir kita tambahkan tepung tapioca atau konstat juga bisa yang dilakukan di dalam sedikit air ya teman-teman ya seperti ini biar puahnya itu ada creamy creamy nya seperti itu langsung kita tuangin dan kita aduk merata kembali kita masukkan daun bawang yang sudah kita iris-iris tadi seperti ini baunya harum sekali kita aduk merata biarkan mendidih cek rasa sesuaikan selera masing-masing ya teman-teman ya kalau sudah cek rasa sesuai selera masing-masing kita matikan apinya dan sup jagung wortel dan ayam sudah siap untuk disajikan terima kasih yang sudah nonton jangan lupa like subscribe dan komennya see you on the next video keep healthy happy semangat terus untuk berkarya semoga kalian semua diberikan suksesan kedepannya bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati